Intro Dikenal sebagai surga penikmati bubuk hitam, festival kopi menjadi momen yang banyak ditunggu-tunggu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, disebut Park Kota Banda Aceh, mengemas event tahunan tersebut dengan rangkaian acara. Satu diantaranya yaitu Barista Ken. Sebanyak 10 barista, kunjuk kebolehan meracik kopi ekspreso. Di hadapan dua juri, yang berasal dari Banda Aceh dan Jakarta, para perserta mempresentasikan kopi racikannya di ajang tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu, karena di mana hari ini kita tampilkan dua buah kompetisi untuk kopi, yang pertama ada P60 Battle, yang kedua ada Barista Chem yang sedang berlangsung, karena P60 Battle sudah berlangsung tadi. Nah, untuk performa ini, yaitu barista-barista yang ada di Banda Aceh, itu menampilkan kerja peras mereka, ataupun hasil mereka di depan masyarakat umum, di mana mereka membuat kopi. Dan yang uniknya juga, acara ini memang sangat sedius, yaitu kita mengundang juri langsung dari Jakarta, yaitu memang orang yang sudah kompeten di bidang kopi itu sendiri. Museum Rekorm Indonesia, yaitu dengan memecahkan, minum bersama, 1011 kopi, kopi balik, kopi tubuh balik, yaitu kita akan langsungkan besok, sekitar jam 4.50 sore, bersama-sama. Jadi, buat masyarakat Banda Aceh, bisa datang langsung untuk minum kopi gratis, bersama-sama Bapak Wali Kota, bersama seluruh terdapat SKP di Banda Aceh di sini. Dan yang satu ketinggalan, semalam di waktu opening juga didadirkan langsung artis nasional, yaitu Budi Cilok, yaitu terlibut Pungi Wan Fal. Jadi memang antusiasi masyarakat, ramai untuk menyaksikan penampilan si Budi, dan juga menikmati kopi di Banda Aceh, kopi tubuh balik. Selain kopi yang menjadi menu utama, selama 3 hari, Panitia menyulap Taman Sari Nani Jau, menjadi berhiaskan pernak-pernik kopi, dan kerlap-kerlip lampu yang menambah semarak acara. Pada hari penutupan, sebanyak 1.001 cup kopi gratis, dibagi-bagikan kepada para pengunjung, dan digadang-gadangkan memecahkan rekor muri. Dari Banda Aceh, Marul Hayati, Serambi on TV.